Intro Pemirsa setelah ditunda naik tanggal 1 September 2022 lalu Sabtu hari ini akhirnya BBM resmi dinaikkan Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Resmi mengumumkan kenaikan harga BBM khususnya BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi Kenaikan harga Pertalite dari yang saat ini hanya Rp7.600 per liter menjadi Rp10.000 per liter Sementara Solar Subsidi menjadi Rp6.800 per liter dari yang saat ini hanya Rp5.150 per liter Tak hanya itu BBM Pertamak juga mengalami kenaikan dari saat ini dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia Saya sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun Menjadi Rp502,24 triliun Terang Jokowi dalam konpensi pers di Istana Negara Sabtu 3 September 2022 Rendra Wijaya melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah